Mungkin kami ingin melihatnya dari segi metodologi, bahwa memang kita perlu memperkuat metodologi verifikasi. Verifikasi faktual di lapangan, vilkaun dalam bahasanya Ibn Taymiyah itu. Karena yang ada selama ini, memang logika dan argumentasi itu masih Nah, terkait dengan sejarah, saya kok lebih prefer untuk apa yang disodorkan oleh Ibn Shafi'i, oleh Ibn Taymiyah, oleh Ibn Khaldun misalnya. Bahwa sejarah itu harus dengan bukti, dengan fakta. Bahwa sejarah itu bukan cerita, bukan legenda, bukan mitos. Bukan cerita mitos, cerita legenda, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, level apapun yang kepengen untuk meyakinkan terkait dengan ansap, terkait dengan kutipan kitab-kitab, terkait dengan pendapat-pendapat kitab, gitu ya. Itu sebaiknya memang perlu diverifikasi, diverifikasi faktual di lapangan. Itulah yang barangkali dalam pandangan saya sebagai akademisi, yang saya pernah belajar, gitu ya, di pesantren pernah belajar, mantik di kudul imam, kemudian kitab-kitab, sulamul menawarok, dan lain sebagainya, gitu. Dengan kitab-kitab yang sekarang, yang pada umumnya tulisan latin, tulisan bahasa Inggris, gitu. Mungkin itu saja pengalaman yang barangkali satu hal yang terpenting, baik yang pro maupun yang kontra, baik mereka yang terkait dengan nasap itu, memang terpenting adalah harus berupa verifikasi faktual. Baik secara sejarah maupun silsilah maupun dari segi tes biologi itu, seperti yang disampaikan ke Iman. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Prof. Dr. Hanif Saghobur yang berkenan untuk membahas nasabah balawi pada malam hari ini. Dan closing statement daripada Prof. tadi, saya sangat setuju bahwa setiap sejarah, setiap pernyataan perlu diverifikasi kebenarannya. Yang kedua adalah tentang bahwa tes DNA itu penting untuk kesahian nasabah. Terima kasih.